Anggota kuasa hukum Edi Mulyadi, De Juju Purwantoro meminta pihak kepolisian adil dalam menerapkan hukum. Polri diminta untuk menerapkan aturan hukum yang sama kepada siapapun yang akan memberikan keterangan, termasuk kepada kliennya. Juju mengatakan, dalam melakukan pemanggilan kepada saksi, sejatinya polisi tidak diskriminatif meski hal tersebut merupakan hak dari tim penyidik. De Juju lantas membeberkan sikap kepolisian dalam memanggil Edi Mulyadi. Dirinya menyebut kalau pemanggilan yang dilayangkan itu sangat cepat dan cenderung responsif. Pihaknya menduga, kedudukan Edi Mulyadi yang kerap mengkritisi kinerja atau kebijakan pemerintah, diyakini menjadi faktor paling utama pihak kepolisian menerapkan hal tersebut. Jangan karena Edi Mulyadi yang juga pihak oposisi dan adalah wartawan senior yang kritis atas kebijakan rejim. Lantas, penyidik begitu responsif dan cepat melakukan panggilan dan pemeriksaan bebernya. Penerapan pemanggilan itu dinilai tidak tepat diterima oleh Edi. Sebab menurut pendapatnya, dalam perkara yang menjerat ke lainnya ini bukan sama sekali kejahatan dalam bentuk pidana berat. Padahal, Edi Mulyadi tidak melakukan kejahatan pidana berat seperti korupsi atau terorisme ucap Juju. Tak cukup disitu, Juju juga meminta kepada pihak kepolisian untuk menerapkan proses hukum serupa kepada beberapa pihak yang sudah dilaporkan ke polisi. Kami berharap kepada para pihak yang selama ini seolah dekat dengan rejim. Juga selama ini sudah sering dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak poli. Juga dapat segera di proses hukum atau due process of law. Yang sama, seperti Arteri Dahlan, Abu Janda, Deni Siregar, Adi Armando, Habib Kribo, dan lain-lain tukasnya. Terima kasih telah menonton!